selamat pagi anak-anak kita memulai materi pembelajaran kita tentang gambar teknik dengan judul yang kita bahas sekarang adalah bagian dari alat-alat gambar kalau minggu yang lewat alat gambar termasuk yaitu kertas gambar yang kedua pada saat ini adalah pinsil gambar ya pinsil gambar, pena gambar, rapido dan penggunaannya jadi pinsil yang dipakai untuk menggambar kita adalah ada tiga macam pinsil biasa pinsil yang dapat diisi kembali dan ada pinsil yang mekanik jadi kita lihat dulu kegunaan pinsil ini di dalam menggambar teknik wajib menggunakan pinsil jadi bukan seperti kalau menggambar kita biasa kita pakai pulpen jadi kalau menggambar nantinya yaitu harus menggunakan pinsil pokoknya kalau menulis harus pakai pinsil waktu menggambar jadi setelah nanti siap digambar baru ditinta dia dengan menggunakan rapido jadi proses dasarnya harus menggunakan pinsil jadi fungsi pinsil itu adalah untuk menggaris gambar jadi perlu kita ketahui di dalam pinsil itu ada bermacam-macam tingkat kekerasannya kita lihat seperti pada tabel ini ada yang lunak ada yang sedang ada yang keras pada pinsil itu ada kode-kodenya 2B misalnya pinsil 3B, 4B, pinsil B, pinsil 2H, 2B, 4H itu kode yang ada pada pinsil jadi kode itu menunjukkan tingkat kekerasan pinsil jadi yang paling lunak kodenya adalah B paling lunak nah semakin rendah tingkat angka-angkanya ini angka ini ya semakin lunak, semakin tinggi, semakin keras nah itu dia nah kalau sedang, pinsil yang sedang kodenya B saja HB, F, baru H baru 2H, 3H, 4H kalau 3H, B sampai 3H adalah sedang kekerasannya 4H sampai 9H keras pinsilnya jadi semakin tinggi angkanya semakin keras pinsilnya itu dulu yang perlu diketahui oleh anak didik kami sekalian jadi saya ingatkan kembali pada berikutnya waktu kita menggambar-menggambar nanti harus menggunakan pinsil tidak boleh menggambar pakai pulpet selanjutnya apa yang harus kita perhatikan di dalam pinsil itu sendiri yaitu mata pinsilnya harus tetap stabil matanya nah jadi kalau sudah terlalu besar ya digosok dengan kertas pasir ya ini kertas pasirnya gosok dia jadi ada ukuran-ukuran mata pinsilnya nanti nah gak boleh sesuka hati ada 0,5 ada 0,1 dan seterusnya lalu apalagi yang perlu kita perhatikan di dalam pinsil supaya menghasilkan hasil yang baik atau mendapatkan garis yang baik rata maka pinsil harus waktu menggunakannya waktu ditarik sambil diputar ditekan pelan-pelan dan kedudukannya pinsil itu kemiringannya 60 derajat terhadap garis yang akan dibuat seperti pada gambar ini kita lihat ini ya ini pinsilnya ini yang mau digaris kemari nah kemiringan pinsilnya adalah 60 derajat lalu waktu ditarik kemari kita tarik sambil memutar pinsilnya apa artinya supaya mata pinsil itu tetap rata tebal garis yang akan kita buat itu fungsinya ya ini hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penggunaan pinsil itu sendiri ya tidak boleh semena-mena untuk mengerjakannya namanya orang teknik cara menarik garis saja menggunakan pinsil saja punya teknik atau gaya untuk menariknya selanjutnya selanjutnya pinsel ada yang kita lihat rapido ini ya tinta rapido yang menggunakan tinta rapido apa gunanya ini kalau sudah siap menggambar menggambar pakai pinsil sudah benar maka kita kalkir di atas kertas kalkir nanti kita gunakan rapido graph ya ini pulpennya jadi seorang pembaca pembaca gambar yang dibawanya ke lapangan adalah kertas kalkir yang sudah di tinta nah itu dia biasanya ya nah untuk itu dulu kita lihat apa-apa jalannya ini alat rapido nya ya diisi dengan tinta jadi lihat nanti materi-materi nya penjelasan di dalam materi ini hanya saya jelaskan secara singkat saja jadi baca nanti materi kita kalau kurang jelas tanya di melalui komentar-komentar pertanyaan dan cara penggunaannya kamu baca di dalam materi nya sampai jumpa minggu depan sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati